I don't wanna be as you sit on the If you can't see me, I'll say you wait to go Make a way to go Halo, wei semuanya, selamat datang, selamat datang, selamat datang Jadi kalian tebak aku lagi ada di mana Ini cantik ya, wei gedungnya, wei Teman-teman, hari ini aku lagi ada di pasar Senin Tapi ini aku di gedung barunya, di blok 1 dan 2 Jadi biasanya aku selalu review di blok 4 atau blok 3 Tapi hari ini aku mau cari baju-baju second Aku pengen cari baju outer sih guys ya Karena bajuku udah abis, kayak koyan semua Ini sedih kali kan Ini tuh kalo misiapan malem ada jual sepue juga Tapi di dalam ya, di dalam agak keluar gitu Yaudah kita mau ke dalam ya totem ya Jadi pertama ini aku mau ambil duit dulu Panas banget sumpah Ini tuh panas banget guys Aku heran kenapa hari ini panas sekali di kosko Panas sekali, jadi kita masuk ke dalam ya Aku dari lebih berat Halo wei semuanya, selamat datang di hati aku Jadi wei hari ini aku mau liat-liatin sama kalian baju-baju second Yang ada di pasar Senin Tapi ini di gedung baru ya, ini ada di blok 1 dan 2, oke? Jadi kita masuk ke dalam dulu guys Aku mau ke atem dulu temen-temen Karena aku lupa Tadi aku belum bawa duit Jadi kita ke atem dulu Temen-temen, ini aku turun satu lantai dulu Karena baju itu ada di deket food court Jadi tinggal lurus aja Oke wei kita turun dulu ya kan Jadi baju-baju second itu deket sama food court Jadi kita masuk dulu ya wei Nah kalian tengok lah ini kan Wih yang jualan banyak kali disini Mungkin gak sebanyak di blok 4 ya guys ya Cuman menurut aku ini lumayan enak belanja sini Karena dingin wei Oke pertama ini kalian tengok Ini ada kemeja-kemeja gitu Kemeja garis-garis Tapi ini lebih cocoknya itu ke cowok ya temen-temen Harganya cuma 35 ribuan aja Nah ini juga 35 ribuan Kalau di pasar Senin itu emang wei Banyak kali baju-baju atau celana itu yang harganya 35 Jadi kalau kalian tengok rata-rata memang Ya harganya rata-rata 35 wei Oke next itu ada dress Ini ada dress-dress gitu Dress panjang Kayak duster-duster Tapi ini dusternya yang cuanti ya Dusternya itu beragam gitu Kalau ini harga dusternya itu mulai dari 35 ribuan juga wei Tapi dia panjang gitu ya kan Ibaratnya kayak duster Iya duster sih ya Oke kita lihat lagi temen-temen Ini juga ada harga yang 10 ribu Kan bayangin aja weh Ya kan Baju harganya 10 ribu Ini kaos-kaos gitu harganya 10 ribu Dan aku nemuin celana juga yang harganya 10 ribu Nanti akan ada di tengah-tengah video Makanya kalian tonton sampai habis oke Tonton sampai habis cintaku manja Oke ini masih kaos yang 10 ribuan guys Oke ini cocok kali sih kalau misalkan mau dipakai dirumah gitu Atau kayak kaos-kaos santai menurut aku masih cocok kali wei buat dibeli ya kan Worth it lah harga 10 ribu dapet kaos-kaos gini ya kan Ini juga ada yang warna hitam Nah oke lanjut lagi ini tuh harganya 35 ya Kalau yang di atas ada juga 20 ribuan guys Oke ini ada 10 ribu Ini kalian bisa lihat tadi ada instagramnya At Irwan Monza Coba aja kalian tengok di IG oke weh Nah ini harganya 10 ribu juga weh Ini apalagi ini buat kalian kayak non hijab gitu ya Karena masih bisa dipakai sih buat jalan-jalan Buat kayak hangout Atau kalau misalkan ada baju yang formal Bisa kalian pakai buat ke kantor ya kan weh Nah ini Irwan Monza guys Ini nomor HPnya juga ada bisa dicatat Boleh di pause dulu ya Boleh di stop dulu Videonya baru kalian catat sendiri aja oke Oke disini juga banyak kali itu celana-celana Celana-celana jeans celana-celana carduro ya Gitu ada banyak pokoknya weh Oke kita lanjut lagi Ini yang 10 ribu masih yang 10 ribu weh Kalian bayangin cuman Kalau yang 10 ribu memang gak sebagus yang 35 ya Oke ini juga ada baju putih Harganya 35 ribuan Kalau baju putih emang rata-rata 35 weh Nih kalian setuju gak Kalau misalkan aku buat video Khusus untuk baju putih Kalau misalkan kalian mau komen di bawah ya guys ya Kalau ini kan kayak cuman selawat doang gitu loh Nah jadi kalau misalkan aku Aku kan pernah tuh guys beli di Shopee ya kan Baju-baju putih kayaknya kayak 80 ribu Padahal kalau disini itu 35 aja udah cantik weh Oke next lagi ini ada jaket-jaket gitu Jaket-jaket parasut gitu Cocok-cocok kali buat olahraga gitu Harganya 35 ribu Kalau ambil tiga jadi 100 ribu Oke next aku mau cobain blues-blues weh Nih kalian tengok lah ya kan Pertama ada yang garis-garis gini Kutengok pertama cantik Tapi pas aku pake weh Gak tau kenapa aku ngerasain kecil ya kan Kayak ngepas mungkin Karena aku memang pake baju double lagi ya Jadi aku gak jadi beli yang ini Cuman tadi pertama liat aku suka gitu Ya kan warnanya itu warna krim Krim kayak ke kuning gitu Terus garis-garisnya itu ke bawah Bukan ke samping ya weh Oke kalian tengok lah ini Ini juga nih 35an ya Ini ada blues-blues kerja Atau misalkan kalian yang hijab-hijab Ini cocok kali nih pake-pake baju kayak gini Nah kalau yang ini tuh Ya ini blues tadi Kalau tadi kan yang kemeja Yang ada kancingnya Kalau yang di sebelahnya itu Yang warna hitam putih Dia lebih ke blues ya guys ya Itu ada nomor HPnya boleh catat ya guys Nah ini 10 ribu nih Kalian tengok lah ini kan Jangan pengen tantrum disini ya Kalian tengok harga 10 ribu ya kan Jangan pengen tantrum Tolong kali cintaku manja ya Karena kan kita tuh perempuan loh Misalkan yang murah-murah langsung gitu Kayak mau tantrum kita ya gak sih weh Oke Nah ini harganya 35an ya guys ya Ini ada blues-blues gitu garis-garis Aku gak ngerti kenapa di gedung blok 1 dan 2 itu banyak kali baju yang garis-garis guys Nah kayak gini nih kemeja-kemeja formal ya Kemeja-kemeja kantor gitu loh ya gak sih weh Harganya cuman 35 cuman so cute Kalau untuk brandnya rata-rata Kalau menurut aku ini brandnya dari Korea ya guys ya Karena kalau aku tanya kan Made in Korea Made in Korea Yang kayak gitu-gitulah Nah ini juga nih Ini baju-baju di rumah juga cocok lah ya kan Cuman aku tuh pernah loh weh kayak beli baju di Senen ya kan Aku lupa di Senen apa pasar baru Tapi setelah aku pake itu Kayak gak sesuai ekspektasi aku ya kan Tapi banyak juga baju aku yang sesuai ekspektasi aku Jadi menurut aku Kalau misalkan kalian mau beli baju di pasar Senen atau pasar baru Itu kalian harus tengok-tengokin dulu Kalian pikirin mateng-mateng Kalian tengok bahannya Kenapa? Karena nanti kalau misalkan udah dibawa ke rumah Itu kadang beda gitu loh weh Aku pun Herman Oke kalian tengok lah ini kan Ini ada juga baju-baju kayak rajut gitu Harganya 35 ribuan Nih kalian suka gak sih guys Pake baju-baju yang modelan kayak gini Coba kalau misalkan suka komen di bawah Nah ini aku juga suka Ini juga bagus guys Dia modelnya itu garis ke bawah ya Aku juga ada beli baju Nanti aku bakal review di akhir video Makanya nonton sampe abis cintaku manja mengeke Oke? Nah ini blus-blus gitu Ini mereknya Freepark ya guys Aku gak tau itu brand dari negara mana Kalau kalian tau boleh dong komen cinta Ini juga ada warna hitam Tapi ini kayak transparan gitu weh Kurang suka aku ya kan Nanti ya kan kita pake ini kita orang iseksi kali kau Padahal bajunya memang transparan Oke ini juga ada yang warna putih Yang ada motif-motif gitu Nih ada yang rajut-rajut gitu Ini dulu sempet viral tau Waktu aku kuliah aku inget kali Ini baju itu banyak orang cari baju-baju kayak gini Kayak baju-baju rajut gitu Tapi yang aku pegang tadi Baju rajutnya itu gak panas ya guys Jadi dia itu ringan Ini juga ada nih baju-baju motif Yang polos sih jarang ya guys Aku gak tau kenapa Kalau disini aku ngerasa baju polosnya itu jarang gitu guys Jadi banyaknya yang bermotif-motif Atau garis-garis gitu Tapi kalau ini Tapi kalau kalian hoki ini Uniqlo guys 35 Kalian bayangin baju warna putih Nah kalau misalkan baju warna putih Itu kan pasti polos ya guys ya Aku tengok-tengok bahannya memang beda weh Kalau Uniqlo ini itu dia kayak karet gitu loh Kayak dia itu agak elastis gitu loh weh Kalau aku pegang kok aku tarik-tarik manja gitu Oke ini juga ada ini bajunya agak unik ya kan Dia itu motifnya ke bawah kesamping Lucu juga bagian kantongnya itu kesamping Tapi garisnya itu sebenarnya ke bawah gitu Aneh sih eh aneh unik unik Ini juga ada ini kayak outer Outer tapi dia tangan pendek ya kan Kayak rajut-rajut gitu lah Tapi aku jujur aja guys Aku tuh gak terlalu suka pake baju rajut gitu Gak tau kenapa sih guys Karena menurut aku itu Kayak gak cocok aja di badanku gitu loh weh Nah ini juga ada ini Nah kalau yang diatas itu harganya 35 ribuan juga ya guys Jadi kalau misalkan yang diatasnya itu Biasanya lebih-lebih kayak bagus Lebih-lebih premium gitu Jadi makanya kalian itu harus rajin cari Jangan malas Kenapa? Karena ini kita tuh kayak lagi war gitu loh weh Kayak lagi war dan mencari harta karun Jadi siapa yang rajin terus itu Yang rajin kayak liat-liat sampai ujung gitu Nanti udah bagus itu weh Makanya harus sabar Ngetrip ini memang kita harus sabar Ya kan harus Yang kesabarannya setipis tisu Gak diajak disini Gak cana-cana guys Oke nah ini masih 35an ya guys Ini kalian tengok lah ya Kan ada yang warna biru Ada yang warna krim Ada yang warna hitam putih Gak ada garis-garis ke bawah Ini juga ada Ini kemeja Kayak bulis gitu Bahannya juga dingin Tapi motifnya tuh motif daun-daunan gitu Nah ini garis-garis rata-rata Aku juga gak ngerti kenapa ini rata-rata Dia bergaris guys Oke next lagi Aku ke tempat outer Ini memang spesialis outernya 35 ribuan aja guys Namanya tuh Kinnan Collection ya Ini di pas di depan Tadi aku yang review di depannya Harganya rata-rata 35 Cinta aku manjam yang keembelian tengok lagi ya kan Nah kayak gini dia Ini outer-outer Apalagi buat kalian penggemar outer Boleh banget ya kan Kesini Kinnan Collection ini Rata-rata dia yang rajut sih Emang dia rata-rata jual yang rajutnya guys Ini ada yang warna ungu juga Ungu juga unik ya guys ya Cuman aku gak pernah guys Jujur aja aku gak pernah Kayaknya aku belum pernah Punya baju warna ungu Gitu Ini juga ada yang warna hijau Kalian tengok lah ini bawahnya Ih siap sekali Lucu sekali bawahnya Bawahnya itu ada yang cenggondonya Cenggondonya Ini juga ada yang outer-outer kayak gitu Yang warna biru dongker Ini juga lucu sih Menurut aku guys Nah ini outer-outer gitu Ini juga ada yang warna abu ya Dia abu gitu Ini kayak sweater sih Lebih tepatnya Kayak sweater Cuman kayak dia kriunek gitu gak sih Yang leher Sampai leher gitu Oke ini juga ada guys Ini tuh ada yang kaos-kaos gitu Harganya 35 ribuan aja Ya Nah ini tuh kaosnya lumayan tebal ya guys ya Jadi kenapa harganya gak 10 ribu Karena kelenteng olah banyak itu menurut aku bagus ya guys Ini ada kids coy Ini aku gak ngerti apa Ada nih branded style Ini kalian tengok ya kan guys Itu nomornya tadi ada Ini ada jualan sweater Harganya rata-rata 35 ribuan Tapi jujur aja guys Aku itu tidak penggemar sweater Karena aku ngerasa kalo aku misalkan aku pake sweater aku tuh Jadi lebih gemol gitu loh guys Lebih gendut gitu Gak ngerti juga Kenapa Ini kelenteng olah ya kan Ini ada juga kelenteng olah Lucu kali Ini gak merap sih nih Sincan Sincan lucu gak sih Harganya 35an Oke Ini ada kaos oblong juga Harganya berapa saya cucian Harganya 10 ribuan aja guys Kelenteng olah Kalian nilai sendiri ya Ini kaos oblong Menurut aku cocok kali Dipake buat di rumah aja gitu ya kan Apalagi ini baju kita Biasanya kita memang ya Kalo di rumah itu gak terpeduli kali ya kan Mau agak koyak-koyak dikit gak apa-apa lah Yang penting bajunya itu adem ya kan Makanya kalo menurut aku Kalo misalkan kalian beli kaos yang harga 10 ribu Ini masih worth it kali loh wey buat dibeli Oke ini juga ada seribu namanya Seribu style tadi ya Iya gak sih Nah ini ada juga modelan kriunek gitu guys Modelan wafel gitu loh baju-bajunya Kayak gini nih Ada juga yang model rajut juga disini Jadi ini khusus buat cewek-cewek gemoy Oke lanjut lagi kita tengok lagi ya kan Emang sih yang di blok 1 dan 2 ini Mungkin bajunya itu gak sebanyak di blok 4 atau blok 3 ya guys ya Tapi menurut aku disini nyaman kali belanjanya Karena aslinya itu kerasa Mungkin karena gedung-gedung baru ya kan Tapi semoga tetep kayak gitu sih Karena itu kan kalo gitu kan seneng ya guys ya Kalo misalkan belanja itu dingin gak panas gitu Oke ini juga ada yang warna hijau Ini lucu banget sih Ini kayak piyama gitu guys Harganya 35 ribu terus bahannya dingin Jadi menurut aku yang hijau tadi itu cocok dipake untuk tidur Ini juga ada Ini modelan Ih aku gak ngerti kenapa Di bagian kerahnya itu sangat rame ya guys ya Kayak pasar malam Ini juga ada yang warna hitam Nah ini ada warna hitam ada kancingnya juga Tapi di tangannya itu gak panjang Tangan pendek gitu ya guys ya Agaknya 35 ribuan aja Ini juga cantik nih yang garis-garis ke bawah gitu Ini blouse gitu ya guys ya Cantik sih menurut aku Jadi kalo misalkan kalian padu padain sama gedung polos masih cucok meok Kalian tengok lah ini Disini juga ada jualan sepatu second guys Mungkin next kita akan review Ini aku ketemu celana yang 5 ribu guys Terus aku beli satu Kalian tengok lah ya Kalian harus liat nih Ini harga 5 ribu Iya celana buat tidur ini wey Kalian tengok lah ini Cuma 5 ribuan aja harganya nih ya kan Nih kayak gini lah ini Apalagi nih kalo kita Aku juga kalo misalkan celana buat tidur itu kayak gini Kayak gini wey Yang rame-rame gitu loh dia Pokoknya yang dipake itu adem Terus bagian pinggangnya tuh karat Udah lah itu udah paling nyaman tuh Ini juga ada kayak model ledging Cuma menurut aku ini ke kecil ya Walaupun dia elastis Tapi tuh Gak tau kenapa menurut aku ini ledging yang harga 5 ribu kecil Jadi kalo misalkan aku beli Tapi ya gak muat nih Soalnya dia walaupun elastis Tetap kecil wey Ngerti kan Ngerti gak kan Semoga kalian ngerti lah apa aku bilang ya Nah ini juga ada nih Tengah kayak gini-ginilah celana tidur nih Kesukaan mama ini ya kan Kalian bayangin aja wey Kalian beli 10 celana Cuma 50 ribu Biasanya kalo beli celana tidur itu Ya kan harus ngeluarin duit 50 ribu Cuma dapet 1 Tapi disini cuman 5 ribu Kalian dapet 1 Is 5 ribu Kalau 50 ribu dapet kalian 10 Ku belilah celana ini ya kan Yang 5 ribu Ku review di akhir video Kalian tonton sampai abis Ini juga lucu say Model tengkora ya kan Serem kan celananya Model tengkora Galak kali Galak kali Oke ini juga ada nih guys Nah ini ada yang modelan Kayak kotak-kotak gitu ya Ini juga di modelan kayak lejing Cuman dia agak kecil guys Menurut Ike Oke ini kita lihat lagi Ini ada yang warna abu juga Kayak ini nih Nah ini kalo ini lumayan dingin ya guys ya Oke kita lihat lagi Ini masih di toko yang sama ya guys ya Tapi dia gak nyantumin nomor HP Jadi dan gak ada nama tokonya Jadi ya udah lah ya Kalian nikmatin aja video yang ini guys Oke ini ada yang rok-rok gitu Habisnya 35an wey Dan kalian tau gak sih ini roknya masih bagus Jadi ini roknya itu agak mini gitu ya guys Oke ini juga ada rok model Carduroi Ini tuh sempat viral guys Ini hijabar selebgram itu juga sering kali Kalo aku tengok-tengok ya kan Pake rok itu model Carduro kayak gini Setelah aku tanya kata-kanya itu Harganya itu berapa Kayak di atas seratus ribuan Tapi kalo misalkan kalian mau tawar Kalian keluarkan law school mama clone itu Ya kan say Kalian keluarkan law school mama clone itu Untuk menawar Oke ini juga ada Carduroi yang model mini ya guys ya Yang model mini Kalo yang ini warna coklat ini harganya masih 35 ribuan Tapi kalo yang panjang itu menurut aku kayak masih baru Karena dia tuh kayak gak ada Gak ada nodanya gitu guys Jadi kalo misalkan dibeli dengan harga 100 ribuan Itu masih worth it sih menurut itu guys Oke ini juga ada nih Carduroi yang lumayan pendek gitu Cuman ada tau guys yang selebgram itu pake rok Carduroi Terus itu mereka tuh pake Kayak kawas kaki itu yang agak panjang Yang kayak selutut gitu Dan aku tuh sering liat di Instagram kayak gitu guys Stylingnya gitu Ini juga ada nih warna merah Ini kayaknya rok SD ya gak sih Kayak rok SD gitu weh Kok aku nanya kayak rok SD gitu ya guys Ini Carduroi-Carduroi gini nih Aku tuh dulu pernah guys Punya baju Baju yang model Carduroi sih Enak sih aku pake Tapi lama-lama ku jumur ilang Gak ngerti aku Tadi mana dia jadi sekarang Tapi aku suka sih guys bahan Carduroi ini Gak terlalu berat juga Oke next lagi Ini ada namanya Kanaya Collection Ya kan kalian tengok oleh ini Ini ada celana-celana premium Harganya Rp65.000 ya guys Ini masih bagus sih Jadi menurut aku semakin harganya itu mehong Semakin nyaman dipake guys Oke Tapi pun Kalau misalkan kalian nyari harian Rp10.000 Tapi kalian pintar terus kalian rajin Pasti dapet yang bagus Percaya deh sama Pasar Senen Ini juga ada nih wajuk kodo gitu ya Ini juga ada dress-dress gitu Ini udah ada di patungnya Jadi kita bisa liat Kalau misalkan dipake itu kayak mana ya kan Nah pokoknya ini ada gaya I think namanya Itu banyak jual dress Dan kalian tau disini ternyata Ada jual baju anak kecil guys Nih kalian tengok nih Ada jual baju anak kecil kayak gitu Cuman aku kayak selewat doang Tapi kalau misalkan kalian mau kita review Baju anak kecil Kalian komen di bawah Ih banyak kali aku minta komen Gak apa kalian komen aja guys Biar rame Nih kalian tengok lainnya Ini juga ada nih Sweeter-sweeter yang harganya 35 ribu Oke deh temen-temen Jadi ini ada baju dan celana yang aku beli Pasar Senen yang blok 1 dan 2 ya weh Jadi menurut aku Di blok itu itu Lebih banyak lagi baju yang Di yang blok biasa aku datengin Cuman sedikit menurut aku ya guys ya Cuman untuk belanjanya menurut aku itu lebih kali Nyaman kali temen-temen Kan dingin Kan? Jadi warna putih itu Terus ada warna birunya Garisnya ada warna biru gitu Temen-temen Terus aku suka karena dia itu lumayan Apa ya? Oversize gitu Ini belanjanya lumayan dingin Cuman dia emang agak tipis ya guys Apalagi dia kan warna putih ya Oke dan item yang kedua Aku udah beli celana Ini bloknya cuma Rp5.000 guys Karena tadi tuh Itu juga banyak ya Jual celana-celana Corduro gitu Cuman ya Corduro yang agaknya Rp100.000an ke atas Tapi kalian masih bisa tawar kok Ini kalian tengok Tapi tawar kalian ya Nih, kalian tengok Dan celana rumahan aja Jadi kalo misalkan kita ya kan Kalo di rumah-rumah itu kan Masih pengennya tuh celananya simple-simple aja Jadi menurut aku harga Rp5.000 kayak gini Menurut aku udah worth it kali guys Jadi akhirnya aku beli semuanya dengan harga Rp40.000 Dapet satu celana sama satu baju guys Gimana menurut kalian? Dan menurut aku ini worth it-worth aja sih Namanya juga baju-baju second Tapi tau ga ya guys ya? Aku tuh rata-rata baju gue memang dari Pasar Senen atau Pasar Baru Dan itu lebih awet guys Karena makasih next kita mau review apa guys Boleh ke kalian di bawah ya Ya udah semuanya guys, love you!